Mulai dari jam setengah sebelas, efektifnya ya sampai tadi setengah enam, tapi diselingi dengan beberapa kali istirahat. Selamat pagi pemirsa, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di Insert Pagi bersama saya Nanda Omes. Dan saya Nadia Mulia Pemirsa, jika Anda menyaksikan kita berdua waktu itu ya, sekitar dua hari yang lalu. Berita pertamanya kalau Anda ingat adalah Mario Teguh versus Chris Winar ya kan. Nah berlanjut hari ini pemirsa. Kalau dua hari lalu ada dari pihak beberapa kali. Tetapi disitu dia membantah semua yang dikatakan oleh Mario Teguh beberapa waktu yang lalu. Beliau sempat mengatakan bahwa ternyata dia mengurus dan sebagainya, dan bahkan ini mungkin bukan anak kandungnya kan ya. Anak dalam arti apa nih? Nah apa kira-kira isi daripada Mario Teguh tersebut sehingga akhirnya dia bisa melontarkan bahwa semuanya itu adalah salah. Proses hukum polemik pengakuan Arya Kiswanar Teguh sebagai anak kandung motivator Mario Teguh terus berlanjut. Dan setelah Senin 10 Oktober lalu Arya Kiswanar di BAP, Rabu kemarin giliran Ibu Daki Kiswanar sekaligus mantan istri Mario Teguh, bernama Aryani Senarto dipanggil Polda Metro Jaya untuk menjalani BAP atas laporannya beberapa hari lalu. Usai melakukan pelaporan, Aryani menjelaskan seputar hasil pemeriksaan dirinya dan salah satunya ia ditanya penyidik apakah benar Arya Kiswanar adalah anak kandungnya sendiri. Sementara itu beberapa hari lalu, Mario Teguh yang menggelar konferensi pers menyatakan sikapnya, bahwa ia juga mengakui bahwa Kiswanar adalah anak yang lahir dalam status pernikahannya bersama Aryani. Ini diperiksa mulai dari jam setengah sebelas, efektifnya ya sampai tadi setengah enam, tapi diselingi dengan beberapa kali istirahat, sholat dan makan siang dan sebagainya. Kemudian saya ditanyakan ada 23 pertanyaan, dan apa tujuannya adalah membuat semuanya menjadi terang-benerang untuk kasus ini. Di dalam kesempatan ini, tidak ada yang dapat kami penyangkalan terhadap Isminar itu siapa hubungan hukumnya dengan Mario Teguh. Jelas berdasarkan akte kelahiran, akte kelahiran itu menunjukkan bahwa Isminar adalah anak yang dilahirkan dalam perkahwinan Mario Teguh dengan ibu Aryani. Itu tidak bisa disangkap, ya. Saya katakan sampai detik ini, saya katakan sampai detik ini, akte kelahiran itu menyatakan Isminar adalah anak yang dilahirkan pada masa perkahwinan antara ibu Aryani dengan Mario Teguh, di mana perkahwinan itu lehal. Jadi tidak ada sesuatu yang luar biasa dalam peristiwa ini. Yang menjadi permasalahan adalah suatu penyangkalan. Yang disampaikan bahwa, sewaktu 2003, bahwa Pak Mario Teguh ini bukan ayah biologi ini, itu aja. Nah, untuk itulah, dengan kesedihan yang amat sangat, karena merasa sangat sayang, merasa anak yang ditunggu-tunggu dilahirkan, jadinya sekarang minta keadilan Mario Teguh ini. Dengan pemeriksaan DNA bisa dibuktikan, kan. Kalau positif, kan berarti Isminar anak Mario Teguh. Jadi tidak ada penyangkalan. Justru yang disangkali, posisi dari klin saya sebagai seorang bapak. Jadi, peristiwa ini jangan diterbalikan. Memang sempat mencuat kabar, Aryani pernah menyangkal kalau kiswanar adalah buah cinta dari pernikahannya dengan Mario. Hal itu juga diperkuat dengan munculnya kabar lain jika Aryani sempat menolak untuk melakukan tes DNA, jika dilakukan secara sepihak. Namun kemarin Aryani menegaskan justru hal itu tidak benar. Ia mengaku memang sudah lama meminta untuk dilakukan tes DNA. Tetapi hal itu belum ia ketahui kapan persisnya tes DNA akan dilakukan. Sementara sebelumnya Mario juga tak mau kalah juga menyatakan, jika dirinya sudah mengajukan permintaan tes DNA kepada pihak berwenang, sebagai jalan keluar dari kemelut permasalahan ini. Ya, kalau itu memang kan dari pertama diminta ya, saya lebih halus ngomongnya, bukan ditantang tapi diminta gitu. Anak saya, Aryuki Swinar Teguh, menerima ajakan itu dan tentunya saya juga meristui. Saya tidak pernah mengatakan Iswinar bukan anak saya. Iswinar betul lahir di dalam pernikahan saya dengan ibu Aryani. Akta lahiran ibu dokumen negara yang resmi, yang tidak pernah saya bantah sampai detik ini. Sementara itu terkait permasalahan lain dari hubungan Aryana dengan Mario Teguh yang berakhir dengan perceraian, juga mencuat sejumlah kabar tak sedap yang melengkupi pernikahan mereka dahulu kala. Namun Aryani enggan menjawab seputar permasalahan tersebut, seperti adanya kasus KDRT atau soal nafkah yang pernah diberikan Mario sebesar 2 juta rupiah. Ada nggak hubungannya sama ini? Perlu nggak aku jawab? Cukup ya? Ada yang lebih penting loh. Udah lah mbak, yang kayak begitu sudah saya sampaikan ke para penyidik. Jadi silahkan Anda gali dari penyidik. Dan tentunya penyidik juga tahulah apa yang harus dilakukan. Yang saya rawat sejak bagian ini lalu terkejut sekali mendapatkan kalimat-kalimat kata-kata yang sangat keji kepada saya. Di akun dia. Saya terpaksa mengungkapkan hal ini secara ringgit. Karena Kiswina tidak memenuhi undangan kami untuk membicarakan hal ini secara kekeluargaan. Tapi sibuk tampil di banyak media dengan semakin memperkeruh ke atas. Saya tidak juga boleh menyesali kebaikan hidup saya dan keluarga yang mungkin menjadi alasan bagi dia untuk tampil dan meminta pengakuan sekarang. Atau berhanda-handa bahwa jika saya masih miskin, dia tidak akan rame tampil di publik seperti sekarang. Penasihat hukum kami mengirimkan undangan kepada Kiswina untuk membicarakan jalan keluar yang lebih damai. Secara kekeluargaan. Tapi sebagai jawabannya, Kiswina melaporkan saya, yang sekarang diakuinya sebagai ayahnya, kepada polisi. Usai pemanggilan Arya Nisunarto, polisi berencana akan memeriksa kembali Arya Kiswinar serta salah satu kelovisi swasta yang menayangkan pengakuan Mario Teguh beberapa waktu lalu. Selain itu, polisi juga akan melakukan tes DNA jika memang penyidik membutuhkannya. Nah, jadi kami mengagendakan untuk hari Jumat, jam 13 setelah solat Jumat, kami akan memeriksa Arya Kiswinar. Termasuk besok akan memeriksa dari pihak Kompas TV juga. Minta keterangan dalam artian benar acara yang saya sampaikan di Orange Kompas TV tersebut dilaksanakan, diselenggarakan oleh Kompas TV. Jadi, rata-rata seperti itu ya? Ya ada nanti. Udah kapan? Ya belum, orang kan sekarang saya lagi meriksa. Napsu banget sih. Itu nanti masih lama. Karena kami kan baru meriksa dua saksi dalam hal ini. Besok baru tiga, Jumat empat. Artinya, apabila itu dibutuhkan oleh penyidik, baru kami akan melakukan. Ya, yang melakukan kan DVI. Penyidik tidak bisa melakukan. Berdasarkan permintaan penyidik. Boleh saja, pihak luar yang mengajukan itu boleh. Sama saja. Tetapi, proses itu kan belum kami ini baru di awal, masa sudah dilakukan. Nah, kita terus akan memberikan update dari kasus ini ya. Memang kedua belah pihak sekarang kan sudah berbicara, sudah melontarkan fakta-fakta terbaru versi masing-masing. Benar, benar. Mereka masing-masing memiliki pernyataan, bukti-bukti bahkan yang sepertinya menguatkan pembelaan mereka masing-masing. Jadi, gimana kita sebagai pemirsa hanya bisa menarik kesimpulan saja lebih pro ke yang mana. Tapi kita pro perdamaian sih sebenarnya ya. Perdamaian, perdamaian. Kalau mungkin bisa jadi sinetron juga kali ya. Karena kan ini anak atau bukan ayah, ini aku anak. Oh iya, iya benar-benar bisa jadi sebuah judul sinetron yang berkesing nambungan ya. Episodenya cukup panjang kayaknya ya. Tapi kalau yang ini kita mendoakan cepat selesai. Kecuali berita berikutnya. Episodenya kita doakan panjang. Tapi kita doain cepat selesai juga agar berakhir di jendang pernikahan. Nah, bisa-bisa. Nah, itulah namanya kalau orang ngomong sesuatu itu bisa dimakna dengan dua hal. Ya kan, cepat selesai atau cepat panjang berlangsung. Kita membahas tentang urusan percintaan nih pemirsa. Ada pasangan Aurelie Mormons dengan Elo dan juga Pamela Bowie dengan Joshua Suherman. Nah, kira-kira di antara dua pasangan ini manakah yang lebih cepat ingin segera berburu ke pelaminan? Nah, sesaat lagi tetap di Interpagi. Apa? Ya. Terima kasih telah menonton!